Intro Keberhasilan Irak menahan serangan Iran hingga akhir Perang Irak-Iran tahun 1988 memunculkan semangat nasionalisme di kalangan militer maupun rakyat Irak. Walaupun Perang Irak-Iran akhirnya tak jelas pemenangnya, rakyat Irak percaya bahwa negaranya berhasil memenangkan perang dan mempertahankan Irak dari pengaduh revolusi Islam Iran maupun dominasi bangsa Persia. Namun dibalik euforia rakyat Irak, ternyata kondisi Irak sebenarnya sedang diambang krisis. Perang yang berlangsung lama menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengakibatkan Irak mengalami krisis ekonomi karena keuangannya dihabiskan demi kebutuhan perang. Pemulihan ekonomi juga terhambat oleh lemahnya sektor industri dan kemampuan Irak untuk mengekspor minyak sebagai komunitas utamanya. Keadaan ini diperparah oleh menumpungnya hutang luar negeri yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar US dollar. Ekspor minyak menjadi satu-satunya harapan untuk memulihkan keadaan ekonomi Irak. Namun, perdagangan minyak tak mampu memperbaiki kondisi ekonomi karena minimnya pendapatan yang didapat dari penjualan tersebut. Hal ini terjadi akibat melimpahnya minyak di pasar internasional yang membuat jatuh harga minyak. Saddam Hussein sebagai Presiden Irak harus memutar otak untuk mencari cara memperbaiki ekonomi Irak dan mengurangi hutang luar negerinya. Relasi Irak dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat saat itu masih terbilang baik. Bahkan Amerika Serikat menganggap Irak sebagai sekutu dalam melawan pengaruh revolusi Islam Iran di Timur Tengah. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dapat menjadi solusi ke atas krisis yang terjadi saat itu dengan cara menjadi partner ekonomi Irak. Namun, dibalik keharmonisan hubungan di antara tiga pihak, ada keraguan yang muncul dari negara-negara barat terhadap Irak. Keraguan ini muncul karena ada dugaan hasil kerjasama ekonomi dengan Irak yang sebagian besar akan digunakan untuk memperkuat militer dan bukan sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif. Dalam jangka panjang, kondisi ini tentu akan membuat hutang luar negeri Irak menjadi semakin banyak. Belum lagi, berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim pemerintahannya terhadap warga Irak yang berani melawannya. Situasi krisis mencapai puncaknya tahun 1990. Di tengah krisis ekonomi yang belum berakhir, posisi Saddam sebagai pemimpin juga terancam. Hal ini dibuktikan dengan percobaan pembunuhan terhadap dirinya yang terjadi sebanyak empat kali sejak tahun 1988. Untuk mengurangi beban ekonomi Irak, Saddam Hussein meminta negara-negara Arab lainnya untuk meringankan hutang luar negeri dan memberikan bantuan ekonomi bagi Irak. Namun sayangnya ditolak. Permintaannya terhadap standar kuota ekspor minyak dan harga minyak ke organisasi OPEC juga tidak dipenuhi. Lalu, karena usaha diplomasi tidak segera dipenuhi, Saddam akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan keras. Juli 1990, Irak menerapkan kebijakan diplomasi yang disertai dengan tindakan militer. Kebijakan diplomasi yang diterapkan Saddam kali ini adalah mempervokasi Kuwait, sebuah negara timur tengah pengekspor minyak yang kebetulan menjadi salah satu negara yang memberi pinjaman dana kepada Irak. Kuwait menolak keras permohonan Saddam untuk menghapus hutang luar negeri Irak. Penolakan ini dibalas Irak dengan menuduh Kuwait mencuri cadangan minyak Irak di wilayah Rumailah. Ladang minyak Rumailah yang berada di perbatasan kedua negara adalah ladang minyak terbesar yang ditemukan di Irak dan digadang-gadang sebagai ladang minyak terbesar ketiga di dunia. Tuduhan Irak didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan minyak di Kuwait telah mengambil cadangan minyak dengan menggunakan metode Directional Drilling. Umumnya perusahaan mengambil minyak melalui pipa yang dibor secara vertikal. Namun Directional Drilling atau yang dikenal dengan Slime Drilling adalah metode mengambil minyak secara miring. Irak merasa dirinya sangat dirugikan oleh praktik Kuwait. Sekalipun tuduhan tersebut sebenarnya masih tidak bisa dibuktikan sampai saat ini. Selain pencurian minyak Irak menuduh jatuhnya harga minyak disebabkan oleh ekspor minyak Kuwait dalam jumlah besar. Ia juga menuduh Kuwait secara diam-diam ingin menguasai wilayah Irak. Irak kemudian melemparkan berbagai klaim seperti mengklaim Kuwait yang sebenarnya masih termasuk wilayah Irak secara historis karena berada di bawah kekuasaan kesukaran Turki dan keduanya adalah satu provinsi yang dipisahkan oleh Inggris pasca runtuhnya Ottoman pada perang dunia pertama. Selain memperlokasi secara diplomatis Irak juga mulai menggunakan jalur militer dengan menempatkan pasukan Garda Republikannya di perbatasan Kuwait sejak Juli 1990. Garda Republikan adalah pasukan elit Irak yang bertugas untuk menjaga kebutuhan Irak dari musuh-musuh internal dan eksternal. Mereka bertempur lebih baik dibandingkan tentera reguler. Hal ini tidak mengharankan karena mereka dilatih dan dipersenjatai dengan lebih baik disiplin, menerima upah, dan fasilitas yang juga lebih baik. Mereka berperan besar dalam perang Irak-Iran dalam melawan serangan Iran untuk membebaskan wilayah Irak dari Iran. Pertahun itu juga, kekuatan Garda Republikan mencapai 12 divisi sehingga dalam medan pertempuran menjadi pasukan yang paling ditakuti oleh koalisi PBB. Saddam menuntut ganti rugi atas minyak yang telah dicuri dan sebagai gantinya, pasukan Irak di perbatasan akan ditarik. Namun, negosiasi nampaknya mengalami kebuntuan. 2 Agustus 1990, akhirnya Saddam memerintahkan militer Irak untuk melakukan invasi terhadap Kuwait. Sebanyak 100 ribu prajurit yang didukung 2 ribu tank memasuki wilayah Kuwait dan pasukan Garda Republikan menjadi ujung tombak pasukan Irak saat menyerang ibu kota Kuwait. Meskipun mampu memberikan perlawanan, pasukan Kuwait yang hanya berjumlah kurang lebih 20 ribu prajurit tidak mampu menahan serangan kilat Irak. Dalam 12 jam perlawanan, Kuwait berhasil dikalahkan dan keluarga kerajaan terpaksa melarikan diri ke Arab Saudi. Kuwait kini berada di bawah kekuasaan Irak dan Saddam menjadikan wilayah itu sebagai provinsi dari Irak. Masyarakat internasional mengecam penaklukan Irak atas Kuwait. Tak lama setelah mulainya invasi, Dewan Keamanan TBB mengeluarkan resolusi nomor 660 yang mengecam serangan militer Irak dan menuntut Irak untuk menarik pasukannya. Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi nomor 661 yaitu menerapkan embargo ekonomi terhadap Irak dan resolusi ekonomi 678 yang isinya, PBB akan membentuk pasukan koalisi untuk mengusir Irak dari Kuwait apabila Irak tidak menarik pasukannya hingga tanggal 15 Januari 1991. 7 Agustus 1990, Amerika Serikat memulai operasi mobilisasi pasukan di berkatasan Irak dan Arab Saudi untuk membebaskan Kuwait. Operasi ini dikenal dengan Operation Desert Shield. Karena Saddam tidak mengindahkan tuntutan PBB, maka 17 Januari 1991, pasukan koalisi PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat memulai operasi Desert Storm untuk mengusir Irak dari Kuwait. Operasi ini dimulai dengan melakukan serangan udara terhadap posisi pertahanan udara Irak. Pesawat-pesawat Amerika Serikat menyerang jaringan radar komunikasi gudang senjata militer dan fasilitas penggaburan minyak milik Irak. Selain pesawat tempur, serangan udara Amerika Serikat juga didukung oleh teknologi militer terbaru saat itu seperti misil Tomahawk, pesawat pembom siluman, dan laser guidance bomb. Irak kemudian membalas serangan udara koalisi justru dengan menyerang wilayah Israel. Serangan itu diharapkan mengubah negara-negara Arab menjadi mendukung Irak. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan. 29 Januari 1991, pasukan Irak juga menyerang kota Kafji milik Arab Saudi. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh koalisi militer Arab Saudi dan Amerika Serikat. 24 Februari 1991, pasukan koalisi yang berjumlah hampir 1 juta orang yang sebagian besar adalah pasukan Amerika Serikat melakukan invasi darat dari Arab Saudi menuju Kuwait dan bagian timur laut Irak. 26 Februari 1991, mereka berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Irak. Dan keesokan harinya, Saddam Hussein memerintahkan penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait dan menerapkan taktik bumi hangus dengan menghancurkan sebagian besar kilang minyak Kuwait. Saat hal itu berlangsung, terjadi insiden yang dikenal sebagai Highway of Death di mana pasukan Irak yang sedang mundur melewati sebuah jalan tol yang menghubungkan Kuwait City dengan kota Basra, Irak Selatan. Saat rombongan militer sedang melewati jalur tersebut, sebuah serangan udara militer koalisi berhasil menghancurkan konvoy kendaraan militer dan membunuh seribu prajurit Irak. Di sisi lain, pasukan koalisi yang berhasil memasuki wilayah Irak juga menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Garda Republikan. 28 Februari, Presiden George Bush mengumumkan gencatan senjata karena pasukan Irak telah keluar dari Kuwait. Namun perlawanan seporadik Irak terhadap pasukan koalisi terus berlanjut hingga pasukan Irak setuju mematuhi gencatan senjata pada 3 Maret 1991. Irak kehilangan ribuan pasukannya dan sebagian besar alusistanya hancur akibat serangan udara sekutu. Selain itu, Irak juga harus menerima sanksi embargo ekonomi PBB dan PBB membentuk badan investigasi khusus untuk melucuti semua senjata kimia milik Irak yang digunakan secara umum dalam pra-Irak-Iran. Melemahnya Irak akibat kekalahan dari pasukan koalisi dimanfaatkan oleh rakyatnya yang anti-Saddam untuk memerontak. Di wilayah utara Irak, timbul gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Etnis Kurdi. Sedangkan di selatan, pemberontakan terhadap Saddam dilakukan oleh kelompok Siah, namun kedua pemberontakan tersebut berhasil ditumpas oleh Jeter Irak yang sekalipun telah babak telur dalam perang sebelumnya. Menurutmu, apakah keputusan Saddam Hussein untuk menyerang Kuwait menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekuasaannya runtuh? Jika kamu berada di posisinya, apa yang akan kamu lakukan? Coba berikan alasannya di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!